Media sosial diebohkan dengan rekaman kerja tempur TOS-1A Rusia, disebutkan bom termobarik tersebut bekerja di posisi nasionalis Ukraina di bagian timur. Rentetan serangan tampak meluncur. Rekamannya rame beredar di telegram pada Senin 26 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Sunshine bekerja di nasionalis Ukraina pagi hari. Kengerian dampak perang Rusia-Ukraina tergambar dari serangan bom termobarik TOS-1A yang ganas. Kerusakan akibat serangan sistem artileri termobarik terlihat jelas dan begitu masif dan bikin merinding. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.